Pemirsa National News masih bersama Anda. Selanjutnya, dari Kecamatan Glenmore ada kabar yang mampu menginspirasi. Seorang dokter asal Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyangi, Jawa Timur, berhasil mengembangkan konsep rumah pangan lestari di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi produksi sampah organik dan non-organik yang kian hari kian menggunung. Selain itu, juga untuk mewujudkan kemandirian pangan. Adalah dokter Ananta Noval Habibi, dokter asal Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyangi, Jawa Timur ini, menjadi sosok inspiratif bagi masyarakat setempat. Betapa tidak, pria yang kesehariannya bertugas sebagai dokter spesialis ortopedi di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Banyangi itu berhasil mengembangkan konsep rumah pangan lestari. Tujuan dibentuknya konsep rumah pangan lestari ini tak lain untuk mewujudkan kemandirian pangan, serta mengedukasi dan mengajak masyarakat agar lebih bijak memanfaatkan lahan minim, volume sampah, dan sumber daya yang ada. Pada kesempatan ini, dokter Ananta Noval Habibi mengatakan, dalam konsep rumah pangan lestari yang ia buat itu terinspirasi dari kehidupan masyarakat desa yang ada di negara Australia. Agar mudah diingat, dirinya pun memberikan nama rumah lestari itu dengan julukan Sky Farm. Ia menjelaskan, selain mandiri pangan, di kawasan Sky Farm juga mengembangkan empat aspek kemandirian lainnya, mulai dari mandiri energi, mandiri air, mandiri pengolahan sampah organik, dan mandiri serat. Jadi, Sky Farm adalah sebuah kawasan self-sufficiency yang bisa berdiri sendiri, yang kita mengusung lima pilar kemandirian. Yang pertama adalah mandiri pangan, yang kedua adalah mandiri energi, tiga mandiri air, empat mandiri pengolahan sampah organik, dan yang kelima adalah mandiri serat. Jadi ada lima komponen yang akan kita kembangkan di Sky Farm ini. Pada kesempatan ini, Dr. Anantanaoval juga mengaku dengan sedang hati memberikan edukasi terkait berkehidupan yang sehat dan bijak dalam mengelola sampah secara mandiri. Dari Banyuangi, Rizky Dayat, Nasional TV melaporkan. Terima kasih.